Intro Kabar mengejutkan datang dari Sarul Gunawan dan Ayu Ting Ting Ya, Sarul Gunawan ungkapkan fakta mengejutkan terkait kisah percintaannya Setelah berpisah dari mantan istrinya Indriani Hadi Sarul mengaku sempat mendekati diva dangdut populer tanah air yaitu Ayu Ting Ting Sempat dibuat baper kala itu Namun Sarul mengaku kisah cintanya tidak berbuah manis karena mendapatkan penolakan dari Ayu Lantas seperti apa Sarul mengungkapkan kisah tragis cintanya itu Dan benarkah setelah cintanya ditolak oleh Ayu nomor teleponnya pun sudah diblokir Ayu Ting Ting Ya, penolakan yang dilakukan Ayu rupanya beralasan jelas Memiliki anak yang masih kecil, izin terkait memiliki kekasih rupanya datang dari Bilkis Sumaira Razak Anak sematawayang Ayu Lantas seperti apa pandangan seorang psikolog terkait penolakan Bilkis Dan benarkah jika penolakan itu berkaitan dengan Bilkis yang tidak takut kehilangan Ayu Ting Ting Jika ia dekat dan menikah dengan seorang pria Di sisi lain kabar penolakan Ayu pun nampaknya sampai juga ke telinga Ayah Rozak dan juga Umi Kalsum Lantas seperti apakah tanggapan Ayah Rozak terkait penolakan Ayu kepada Sarul Kunawan Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Terima kasih telah menonton! Lama tidak muncul di layar kaca setelah memutuskan untuk melebarkan sayapnya ke dunia politik Sarul Kunawan baru-baru ini datang dengan kabar yang mengejutkan Ya, menjomblo lebih dari 6 tahun lamanya Pasca bercerai dari mantan istrinya Indriani Hadi Sarul pun mengaku sempat mendekati diva dangdut populer tanah air Ayu Ting Ting Kedekatan bermula di mana Sarul yang saat ini berprofesi sebagai Wakil Bupati Bandung ini Diundang ke salah satu acara yang dipandu oleh Ayu dan juga rekannya yang lain Seperti Ivan Gunawan, Wendy, dan juga Ruben Onsu Seiring dengan pertemuan itu, Sarul mengaku tertarik dengan ibu dari Bilki Sumaira Razak itu Dan ia pun melakukan komunikasi intensif Apalagi dengan status keduanya yang sama-sama single seakan menjadi angin segar bagi Sarul Kita temenan aja Pernah aku, apa namanya Apa ya, punya sesuatu gitu, punya harapan gitu kan Tapi kan gue udah ditolak ya, sudah Aku udah ditolak Pernah, 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 jujur awalnya sih enggak ya Karena kan gue ngeliatin memang dari karakter Terus Apa Kebiasaan gitu ya Kan kita taunya nyablak Tapi ternyata orangnya seru juga Dan ada sisi yang lain gitu Ya mungkin karena sama-sama single gitu ya Jadi sempat ada ya ada perasaan senasib Terus ini gimana ya gitu, kira-kira ada gimana enggak Cuman kan semua kan timba balik Kalau memang misalnya enggak Mungkin ya sudah, enggak apa-apa Aduh, kagak itu teman-teman gosip itu mah Udah pasti dong jawabannya apa Jodoh Ya kan, pasti mau menyinggung itu bukan Iya pengen lah, siapa sih yang enggak pengen Cuman kan pasti ada waktunya Namun, kedekatan yang terjalin di antara keduanya Rupanya tidak berbuah manis Saat Ayu tiba-tiba saja menolak perasaan cinta Dari duda kelahiran Bogor 46 tahun lalu ini Kini, Sarul pun seakan mengaku kapok Dan tidak mau lagi menuruti warga net Yang memintanya untuk mendekati biduan asal Depok ini Lantas, adakah kini Sarul Kapok untuk mendekati artis Ataupun biduan dangdut seperti Ayu Tingting Dan benarkah setelah cintanya ditolak oleh Ayu Nomor kontak Sarul Gunawan pun kini sudah di blokir oleh Ayu Pernah, pernah Tapi yaudah temenan aja Gitu Kapan itu? Kapan itu? Kapan itu? Kapan itu? Kapan itu? Kapan itu? Mungkin pas sudah menjabat, Kak? Setelah atau masih? Setelah, setelah 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 Apa, ya kan temenan-temenan Terus ada harapan Ingin coba Tapi kan mungkin Ada prioritas mungkin dibanding Menjalani hubungan atau apa gitu ya Jadi yaudah temenan aja Juli akhir kayaknya ya Mulai ada penegasan bahwa Oh ini enggak Temen aja Ya udah Juli tahun ini berarti? Ya Oh baru Baru kemarin Baru kemarin Ya sempet rame-rame Jadi ya untuk menegaskan juga Jadi udah ya netizen jangan jodoh-jodohin saya Karena memang udah enggak temenan aja Menikmati sebagai saat ini bagian dari masyarakat Kabupaten Bandung Dan ingin membawa perubahan di sana Ya mohon doanya semoga Diberikan kelancaran Setiap hari kan juga kegiatan kan di masyarakat Banyak ya Dan pada akhirnya bisa melampiaskannya Meluapkannya ketika berkegiatan dengan masyarakat Jadi enggak yang baper Terus apa namanya Apa sih buciin gitu ya Ya udah Emang bener di blokir teh Masih di blokir teh Soal Sarul teh Rumah singgahnya Kak Juppe teh Katanya teh mau membantu teh Gak nol Bisa nonton konser gitu Setelah di Sarul juga banyak teh Jalan setting lagi A-A lepas Dan benarkah Penolakan itu Berkaitan dengan Jangan lupa like, share, dan subscribe Pria Rasanya juga bukan hal yang sulit Bagi Ayu Ting Ting Wanita kelahiran Depok Jawa Barat ini pun Diisukan dekat dengan banyak pria Mulai dari yang berparas tampan Sampai sekelas Ivan Gunawan Yang nampaknya ingin sekali Untuk memikat hati ibu dari Bilki Sumaira Razak ini Dan usut punya usut Ternyata alasan penolakan Ayu Tidak lain dan juga tidak bukan Adalah datang dari putri sematawayangnya Bilki Sumaira Razak Yang seakan tidak ingin Jika ibunya itu memiliki seorang pria Lantas Seperti apa pandangan psikolog Terkait penolakan Bilkis Dan benarkah Penolakan itu berkaitan Dengan Bilkis yang takut Kehilangan Ayu Ting Ting Jika ia dekat dan menikah Dengan seorang pria Terus malah Bilkis Boleh saya pacaran Saya itu kadang kalau Kalau sama Bilkis Saya suka bilang Bilkis Anti aja udah mau punya ade Masa kamu gak mau? Mau sih Tapi Bilkis gak mau Bunda punya pacar Emang dia punya trauma sama siapa? Iya dulu waktu kecil dia minta papa Sampai disuruh beli di Indomaret Dia belum bisa memahami hal itu secara jelas Seperti contohnya dia tidak tahu bagaimana harus bersikap untuk menenangkan perasaan cemasnya ketika berpisah dari si ibu untuk menunjukkan bahwa dia khawatir ataupun untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia ingin menjaga ibunya karena di satu sisi kan namanya dia masih kecil dia gak bisa mengungkapi dia gak tahu perasaan ini apa jadi dia taunya cuma sebatas melarang ibunya untuk pergi bertemu dengan orang lain ataupun melakukan aktivitas lain hanya saja dengan perkembangan usia dengan banyaknya dengan banyaknya pengalaman dan juga orang-orang yang dia temuin dalam kehidupan dia dalam masa perkembangan dia misalnya dia pun juga akan belajar menjadi orang yang lebih bijak tetap menjaga hubungan yang berkualitas dengan anak di satu sisi coba kita arahkan anak untuk juga mendekat ke orang lain seperti kakek neneknya om tante kalau memang sudah cukup umur bisa disarankan untuk menginap di rumah keluarganya yang lain jadi jangan terlalu attach sama ibunya penolakan dari bilkis tentu beralasan jelas mengingat sejak kecil ia besar tanpa adanya seorang ayah yang menemaninya akan menginjak usia 9 tahun pada Desember mendatang bilkis yang saat ini sedang memfavoritkan boyband asal Korea ini mengizinkan ibunya untuk memiliki kekasih jika pria tersebut layaknya idolanya itu sedangkan Ayu sendiri mengaku sudah ngebet untuk menikah namun masih menunggu restu dari anaknya itu jatuh kepadanya suatu saat nanti lantas seperti apakah usaha Ayu dalam mendapatkan pria Korea dan benarkah kini Ayu pun sedang berusaha untuk mendapatkan hati pria seperti keinginan anaknya itu yang bikin kan lagi seneng Korea kali ya namanya juga anak-anak jadi pengen katanya punya papanya ya gitu mau yang tinggi, putih, kayak orang Korea ya Allah deh Bill berat banget ujian emak lo ya namanya anak-anak ya saya sih ya ya nanggepinnya juga biasa aja ya ya siapa sih yang gak pengen punya pasangan gitu ya gak usah ditanya itu mau ah siapa oh ya masa mintakan oleh T.O.C. 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 aja masih sendiri kayaknya dah enggak lah gak ada di sisi lain seperti apa tanggapan Ayah Rozak terkait penolakan Ayu kepada Sarul Gunawan lantas seperti apakah tanggapan Ayah Rozak dan juga Umi Kalsum terkait penolakan Ayu kepada Sarul Gunawan Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo saya Reski Aditya saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari thank you ya kabar penolakan Ayu nampaknya sampai juga ketelinga Ayah Rozak dan juga ibunya Umi Kalsum lantas seperti apa tanggapan Ayah Rozak terkait penolakan Ayu kepada Sarul Gunawan ataukah ayah dan ibu Ayu masih tetap kekeh agar anaknya bisa berjodoh dengan Ivan Gunawan selamat menikmati amin doain aja doain aja kenal lama kalau dia mau baik enggak lah mungkin belum menerima kali ya ya pastinya kita pengen anak bahagia lagi gitu kan punya pendamping lagi yang bener-bener setia dan sayang betul-betul sayang sama Belkis juga dan keluarga kita seren aja sama Allah ayah kan orangnya suka bercanda ya suka sukain ya kan karena kan yang paling deket selama ini kan emang Aigun kan Aigun yang selalu ada Aigun yang selalu support Aigun yang selalu sayang sama aku sama keluarga gitu wah pokoknya aku beruntung lah punya seorang Ivan Gunawan tanya sama Igun ya jangan tanya sama sayangnya siapa? ya kita sama-sama saling sayang ya cuman kan kita jodoh kita gak pernah tau doain aja Alhamdulillah ya maksudnya ya emang keluarga kita begini gitu gitu saya terlain dari keluarga yang memang sama-sama saling support bukan keluarga yang masa bodoh masing-masing gitu tapi saya bersyukur punya orang tua yang selalu mensupport saya apapun itu dalam keadaan apapun selalu ngedoain selalu nemenin baik dalam keadaan susah maupun senang itu sih yang kita butuh saya kerja juga buat mereka kan gitu jadi ya apa yang saya bisa apa yang saya punya selagi itu bisa membahagiakan mereka saya kasih untuk keluarga pasti Dre keren demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi Terima kasih telah menonton